Intro Sujud sahwi itu dilakukan karena lupa mengalami kelupaan di saat sholat yang mengakibatkan berkurangnya rukun atau berkurangnya salah satu dari gerakan sholat atau mengakibatkan kelebihan kan gitu nah jadi asalnya ada perincian kalau lupa yang mengakibatkan berkurangnya misalnya tadi harusnya tasyawat awal terus dia berdiri menuju rokat ketiga ini kan berkurang berarti ada yang kurang, yang gak dia lakukan tapi salahnya tetap sah asalkan dia ganti dengan sujud sahwi nah kalau karena kekurangan lupa yang mengakibatkan kekurangan itu sujud sahwinya sebelum salam jadi tahiyat ya setelah tasyahud tahiyat akhir membaca doa memohon perlindungan kepada Allah dari empat hal jangan langsung salam tapi sujud dulu dua kali Allahu Akbar Allahu Akbar gak ada bacaan di saat duduknya Allahu Akbar Allahu Akbar terus salam gitu ya ada juga yang mengatakan bacaan duduknya juga ada kalau sujudnya baca ya ada bacaan bacaannya ya sama seperti salah subhanarabi al-a'la atau apa yang semisalnya iya bacaan-bacaan sujud ada pun bacaan khusus subhanalladhi la yanamu wa la yashu itu tidak ada dalil yang sahih jadi bacaan sujud sahwi sama seperti bacaan dalam sholat nah duduknya juga begitu ada yang bilang baca juga rebik firli ik firli kalau gak baca ya gak apa-apa ya yang jelas sujud sahwi itu dua kali sujud ya terus salam nah itu kalau lupa yang mengakibatkan kurang ya kalau karena lebih lupa akhirnya kelebihan ya di rokat pertama udah tahiyat awal eh ingat ini baru satu berdiri gitu ya di rokat kedua tashahut lagi tahiyat awal lagi berarti kan lebih kalau kamu tashahutnya dua kali iya yang pertama tadi kelupaan berarti lebih atau contohnya tadi berdiri menuju rokat kelima dalam sholat zuhur padahal sudah empat maka sujud sahwinya sesudah salam selesaikan dulu sholatnya assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi baru sujud sahwi sama juga dua kali dan salam jadi bedanya kalau sujud sahwinya setelah salam salamnya jadi dua kali kalau sujud sahwinya sebelum salam salamnya sekali digabung artinya salam untuk sujud sahwi dan salam untuk mengakhiri salat begitu pak itu untuk jawaban pertama tentang sujud sahwi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati